Intro Shalom dan puji Tuhan sodara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini sodara kita boleh bersama lagi untuk mendengar mempelajari firman Tuhan pada hari ini sodara tajuk kerindungan kita ialah hidup dalam pengharapan bagaimana kita boleh hidup di dalam pengharapan firman Tuhan dalam lukas 12 ayat 33 mengatakan jualah segala milikmu dan berilah sedekah buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua suatu hari di surga yang tidak akan habis yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirosak nengat sodara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam lukas 12 ayat 22 hingga 34 ini merupakan kisah dimana Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang kekhawatiran ilustrasi keperluan hidup manusia tidak akan pernah ada habisnya bahkan semakin meningkat setiap hari jika tidak diurus dengan betul maka hal ini boleh menimbulkan krisis rohani orang yang memiliki banyak harta akan diserang dengan bahaya ketamakan karena hati terpaut kepada kekayaannya sementara orang yang hidup berkekurangan cenderung mudah diserang dengan kekhawatiran coba bayangkan sodara jika hidup orang percaya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketamakan bagaimana hidup kita boleh berkenan dihadapan Tuhan dan menjadi berkat kepada sesama orang bilang kita harus hidup dalam reality hidup dalam reality membuat orang yang berkekurangan merasa miskin dan tidak dapat melakukan apa-apa hidupnya hanya akan dipenuhi dengan rasa kekhawatiran dan kesedihan sementara orang orang yang kaya menjadi sombong kena hartanya dan menghabiskannya atau menghabiskan hidupnya untuk mencari kesenangan diri karena itu sodara kita harus hidup di dalam pengharapan apa penerapan cerita atau kisah ini untuk kita Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan masa depan yang penuh harapan supaya setiap orang yang percaya kepadanya fokus di dalam melakukan tugasan panggilannya lagipun tidak patut jika murid-murid Yesus menyiksa diri dengan kecemasan yang sia-sia mengandalkan kekuatan diri dan membebankan diri dengan kekhawatiran membuat orang percaya tidak ubah seperti manusia dunia yang belum mengenal Tuhan padahal bukankah kita telah dipanggil keluar dari dunia supaya tidak menjadi serupa dengannya oleh sebab itu sodara jangan melekat pada dunia ini jangan sampai harta dan kekhawatiran menghalang kita dalam melayani Tuhan itu sebabnya pada hari ini mari kita ingatkan diri kita bahwa seseorang itu disebut beriman pada saat mereka mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidupnya inilah doa dan harapan kita sodara mari kita bersyukur kita berterima kasih kepada Tuhan karena dia memberikan kita kekuatan kemampuan untuk boleh menyerahkan hidup kita di bawah kendalian Tuhan mari sodara kita tetap setia tetap semangat tetap positif dan tetap sihat sampai Maranatha Tuhan memberkati kita